Hai nanti hidup lagi nanti hidup lagi teman-teman ketemu lagi di channel saya hari ini kita memperbaiki PC merek HP ini kita coba dulu seperti apa respon dari di proses CPU ini kita tes dulu ini hidup sedia di bagian belakang tetap lagi Oh dia kondisinya mati hidup-mati hidup-mati hidup gitu ya kita coba ganti power supply guys Oke kita coba buka dulu apakah memang rusak kalau dia mati Oke teman-teman kita coba cabut satu ramnya kita coba lagi hidup-mati juga berhasil juga kita coba ganti power supply guys kita coba dulu guys ganti power supply-nya ini kita cabut jangan lupa pasang itu tercabuk dari harddisk oke oke kita coba yang ini coba oke kita coba oke 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 oh iya guys ternyata power supply nah ini kita lihat dulu apakah hidup kembali ternyata power supply tadi yang mati hidup mati hidup kita tes dulu apakah tampil ke layar kita lihat nanti disini oke teman teman kita sudah hubungkan CPU ke layar hasilnya seperti ini artinya PC ini sudah normal dan kita install ulang oke kerusakan CPU nya power supply nya mungkin sudah tua dah sudah lima sawat kita akan install ulang mudahan bisa berhasil oke guys sudah kita coba restart tadi oke sudah berhasil thank you oke ternyata ini masalahnya ganti power supply oke teman teman semoga bermanfaat untuk video ini jika mengalami PC mati hidup mati hidup oke guys ini sudah sudah kita buka untuk PC nya lalu kita pasang nah seperti ini sudah rusak untuk cas ini handphone oh samanya itu kayak baterai oke teman teman ini sudah hidup kembali dan sudah kita pasang oke kita lihat disini sudah power supply yang baru oke kita akan bersihkan lalu kita tutup kita bersihkan dulu supaya deminya ilang oke teman teman ini sudah kita susun rapi dan PC nya sudah hidup oke sekian dari saya semoga tutorial ini bermanfaat